Intro Hai, kembali lagi bersama saya di Bridge Market Update. IHSG ditutup melemah sebesar 2,36% dalam seminggu terakhir ke level 6.734,83. Investor asing membukukan net sales sebesar 4,51 triliun rupiah di pasar reguler. IHSG melanjutkan koreksi setelah Morgan Stanley menurunkan peringkat IHSG menjadi underweight. Hal ini dipicu oleh adanya ketidakpastian terkait arah kebijakan fiskal di masa yang akan datang. Terlebih, adanya rencana kenaikan rasio hutang yang berpotensi terjadi ke depan. Di sisi lain, penguatan dolar AS dan pelemahan nilai tukar rupiah yang berlanjut juga memberikan dampak negatif kepada IHSG. Dan hal ini memicu kekhawatiran BI akan kembali meningkatkan suku bungacuan. Semua sektor mulai dari IDX Energy, IDX Basic, IDX Industry, IDX Non-Cyclical dan IDX Cyclical, dan sektor-sektor lainnya tercatat melemah dalam seminggu terakhir.